Pada beberapa waktu lalu, Pramuka Kaledonia Perancis berkesempatan mengunjungi Yogyakarta yang diterima baik oleh Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan lanjutan Sister Scout antara Pramuka Kaledonia dan Pramuka Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan ke Yogyakarta ini baru terrealisasikan pada Juli 2022 lantaran adanya pandemi COVID-19. Sementara itu, ada pun misi yang dibawa oleh Pramuka Kaledonia ke kuarda Pramuka D.I.E. dengan program-program lanjutan yakni Scout Exchange. Scout Exchange merupakan kegiatan pertukaran tim Pramuka usia penggalang seperti yang pernah dilakukan di tahun 2020 lalu. Pramuka Kaledonia sendiri membawa sekitar 24 orang ke Yogyakarta dan juga sebaliknya, kuarda Pramuka D.I.E. juga akan mengirim 20 orang untuk berkunjung ke Kaledonia. Ini merupakan bentuk kunjungan Sister Scout antara Pramuka New Kaledonia ke kuarda D.I.E. karena mereka sudah tidak bertemu kita hampir tiga tahun terakhir tahun 2020. Terus satu bulan setelah mereka kembali pandemi datang ke sini dan kunjungan yang mereka seharusnya lakukan 2020 pertengahan itu tercancel akhirnya sehingga setelah dua tahun sampai tiga tahun ini tidak bertemu merupakan kunjungan persaudara. Dalam kunjungan tersebut, tim Pramuka Kaledonia mengelilingi kawasan sumbu filosofi Yogyakarta menggunakan bus Jogja Heritage Track. Selama tur, para pengunjung difasilitasi dengan edukator dari Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi yang bertugas untuk memberikan informasi serta edukasi terkait sumbu filosofi Yogyakarta. Hal ini gencar dilakukan lantaran sumbu filosofi sendiri masih dalam tahapan proses pengajuan ke UNESCO untuk dijadikan warisan dunia. Dalam perjalanan menyusuri kawasan sumbu filosofi Yogyakarta dimulai dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilanjutkan menuju Tugu Pal Putih. Setelah itu melalui Malioboro menyusuri keraton Yogyakarta yang diakhiri di panggung Kerapiak. Selesai berkeliling, salah satu tim Pramuka Kaledonia mengaku merasakan banyak perbedaan antara Yogyakarta dengan Kaledonia secara budaya, makanan, dan bahasa. Dampak yang dirasakan khususnya bagi Pramuka Kuarda DIE yakni memberikan pengalaman untuk bisa berbaur dengan Pramuka dari luar Indonesia. Salah satunya Pramuka dari Kaledonia ini secara lebih intens untuk bisa mengembangkan Pramuka menjadi lebih baik lagi. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Adi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!